Bersangka buruk itu menjurumuskan Maka biasakan mata kita itu memandang sisi kebaikan orang Pandai-pandailah Anda melihat sisi baik orang Jangan biasa melihat sisi negatifnya seseorang Dan kita perlu membiasakan Jadi kalau kita melihat sisi baiknya seseorang Maka secara otomatis kita akan tertutup dari sisi buruknya Ada orang bahasanya itu gampang nyelekitan Tidak bisa ngomong baik Dari dasar hatinya, contoh Ketemu temannya itu baru ketemu sekali Ya Allah kamu kok semakin hitam Memang betul, tapi kan harus ngomong begitu Polos-polos amat, tidak perlu Ya Allah kamu tak mengendut Ya Allah kamu kurus banget Memang dasar, coba ada orang begitu itu Penglesannya asal gak benar dia Sama hati dari hati itu Memang hatinya bukan baik, gak punya perasaan dia Kita datang ke rumah saudara misalnya Bedakan hati yang punya perasaan yang baik sama hati kotor Datang ke rumah bibiknya Tak tahu dia Masya Allah Bibiknya sama pamannya itu nyambutnya biasa masuk Hari rakyat, so, 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 so Hari rakyat, so ini orang hatinya baik cuman penakan yang satu lagi yang busuk sok banget paman mulai kaya langsung gayanya begitu masa suruh masuk pulang langsung gak ditahan hati buruk dan juga ada orang yang modelnya begitu tapi bukan hatinya jelek memang orang gak bisa bahasa bahasi kita benar-benar orang sudah ngerti begitu gak bisa bahasa bahasi jadi kita gak puluh sebutuhan kalau sebutuhan gara-gara gak bisa bahasa bahasi dibilang sombong orang itu belum tentu bisa eh gimana kamu habar kami tapi sehat ini ini ada yang bisa begitu ada yang pak ya diem gak bisa ngomong ada dasar hati busuk merasa gak buruk sombong banget saya datang ke rumahnya adik-adik juga ngomong aduh nasib buruk pokoknya jelek banget sekarang gak perlu kita ngoreksi orang bagaimana anda dengan saudara anda setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam